Intro Yo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Fari Di Kanjing Coklok Dalam video kali ini gue akan menunboxing Sebuah gaming peripheral dari brand Digital Alliance Dan ini dia produknya Delta Armor X Ini adalah sebuah headset gaming Yang pastinya udah mendukung Surround Sound 7.1 Wow, cakep banget gak nih? Dan Udah pastinya udah RGB Jadi buat kalian yang cinta RGB Ini bisa jadi salah satu headset Yang dapat kalian penyebangkan Untuk kalian beli Oke Kita lihat dulu ya Dari box depannya ini tampilan seperti ini Kita lihat juga disini ada Mika Pastik Mika Yang gimana kita bisa melihat produknya itu seperti apa Masih kita lihat ke sisi sebelah kanannya Di sisi sebelah kanannya kita masih polos Gak ada apa-apa Cuma ada pastik Mika lagi Dimana kita bisa melihat Penampakan dari headsetnya Dimana headset itu ada tulisan Digital Gaming Digital Alliance Gaming Ya atau DA Gaming Lalu kita lihat ke bagian belakangnya Dimana di bagian belakangnya ini Ada spesifikasinya Dan spesifikasi yang kawakan Yang diberikan dalam produk ini Salah satunya adalah RGB LED Lightning Sudah support pakai Lalu speaker radius itu 50mm Lalu disini juga kita lihat ada Intendance 20 oz Lalu sensitifitasnya ada 115 decibel Oke yang paling menarik buat gue itu sebenarnya Pertama ada disini Konektornya itu udah USB plug Nah artinya apa Tidak terlalu banyak colok-colokan yang harus kita colok ke PC kita Jadi ya cukup simpel Hanya dengan USB plug Semuanya udah bisa Karena biasanya kalau belum USB plug Kita tuh untuk nyalain RGB nya Butuh kabel USB lagi Jadi USB nya di colokin Terus itu baru si jack audio dan jack mic nya Kita harus colokin juga kalau PC Jadi banyak banget perintilannya Kalau yang gak ini Kalau yang udah USB plug ini Cukup 1 USB itu semuanya udah masuk Jadi lebih enak Kita klik sisi selanjutnya Di sisi belah kirinya itu sebenarnya gak ada apa-apa Hanya ada branding digital alliance aja Di bagian bawah udah masih kosong ya Karena ini tetap kibat diri Udah gitu aja di bagian sisi atasnya Sisi atasnya di polos Gak ada apa-apa Langsung aja kita buka Seperti apa penampakannya Oke Masih belum terang produknya Oke disini ada separatornya Tengah-tengah ya Sebelumnya gue keluar dulu separatornya Bisa Oke Gue keluar dulu separatornya Ya karena Habis itu gue kesampingan dulu produknya Oke gue taruh sini dulu aja Biar gak ganggu Karena di dalam disini masih ada salah satu item masuk ke keluarnya Ya itu Buku manual garansi Oke Jadi disini kita bisa ngeliat ya Ini kita claim garansinya kemana aja Di Bandung itu ada Ruko Jaya Plaza Jadi buat temen-temen yang tinggal sama kayak gue di Rabandung Ini kalau kita mau klaim garansinya kita bisa kesini nih Ruko Jaya Plaza Lantai 1 Lantai 1 Kita lihat aja Ini masih disiakan Namaku sendiri Namun modelnya Kita masukin aja ke telurusnya Langsung aja kita lihat Langsung aja kita lihat produknya Oke Ini masih ada separatornya belum gue keluarin Kita kasih ini separatornya Kita lihat dari kabelnya dulu Ini kabelnya udah braided Ini buat kabelnya gue suka sih Braided dan agak kaku Sebenernya kalau agak kaku sih wajar Karena ini braided dan gue lebih suka yang agak kaku Di namanya aja kita pakai di PC kan Gak harus yang lemes-lemes juga Lagian juga yang kaku disini lebih awan Lalu di kepala jacknya sendiri ya Kepala USB-nya ini USB jacknya tuh si Bukan jack ya Ini tolokan si USB-nya lah Ini udah gold plated Udah gold plated Lalu Disini ada controller-nya Nah di controller-nya ini tuh Tadi di buku manual gue gak ngeliat ya Itu ada Ini bukan manual sih Tadi buku garansi Di manual tuh gak tertulis Fungsinya apa Cuman ya pasti gue yang udah pasti gue tau Disini ada tombol buat mengeraskan suara Untuk volume up Volume down Lalu disini Kita liat ya Ada logo microphone Ini fungsinya sih Untuk mute Kemungkinan besar Lalu disini ada LED Yang artinya buat mengganti warna LED yang ada di headphone-nya nanti Headset-nya nanti Dan ini ada tombol lagi Ini gue belum tau- tau Nanti kalau gue cek Ketika gue udah mereveal Si headset-nya Dan ini dia headset-nya Oke ini headset-nya Yang pasti ini materialnya tuh plastik banget Ini plastik banget Menurut gue Ini wajar Sebelumnya atas juga plastik Menurut gue ini wajar Nah harga segini Kenapa? Karena Dia udah memberikan fitur 7.1 Gimana 7.1 Yang sebelumnya gue pakai Itu harganya 1.1 1.1 1.2 Itu baru bahannya Ada bahan metal Ada bahan metal Kalau ini full plastik Menurut gue Masuk akal dengan harganya Jadi Kalau dibilang Gimana ya Kalau dibilang ini Kualitas Materialnya kurang bagus Menurut saya Nggak juga sih Karena dibandingkan dengan harganya Ini udah cocok banget Udah sesuai dengan harganya Ya ada harga Ada barang lah Tapi overall Ini gak kerasa ringki Ini kerasa Menurut gue ini cukup kuat Dan yang paling penting Karena Ini terbuat dari plastik Itu pasti bobotnya ringan Lebih ringan dari headset Yang sebelumnya gue pakai Karena sebuah-sebuah kan Ada bahan material Metalnya Jadi Agak sedikit berasa berat Sekarang Gue mau bahas tentang Si head caution Ini Ini busanya empuk banget Tapi ini dari bahannya Itu dari bahan kulit Sepertinya Dan Ini ada ear cupsnya Bagian ear cupsnya Itu sebenarnya Gue kurang suka ya Karena ear cups dengan bahan Kulitnya terseperti Itu sebenarnya panas banget guys Guys Panas banget temen-temen Dan gue kurang suka Sebenarnya dengan Ear cups yang seperti ini Gue tuh sukanya yang Bahan ear cups itu bukan dari ini Tapi dari bahan fabric Karena Gue tuh orang yang lembang kerengetan Gak tanda panasan Jadi Ini kalau udah keringat Numpuk banyak Dan kalau misalnya orang yang jorok Nggak pernah ngebasin Ini bisa bau banget Jadi emang Ya harus ekstra happy-happy lah Jadi lo harus cepat-cepat dibersihin Gitu teres Keingetan Selalu cepat dibersihin aja Kalau gue sebenarnya Lebih suka yang ini sih Yang suka yang fabric Karena gue ngerasa Nggak panas aja Dan terlebih lagi Di sini juga Ini coba gue zoomin ya Gak bisa kelihatan Oke Di sini tuh Nggak ada motif evaporated Jadi kayak hanya Apa ya Hanya kulit biasa aja Nggak ada lubang-lubang udara gitu Buat teman lubang-lubang udara Ini nggak ada Jadi ya udah pasti Ini buat gue pasti bakal panas Nah Untuk review detailnya Nanti akan dibawakan oleh teman gue Yaitu bisa dibilang post baru di channel ini Namanya adalah Murtado Biasanya dipanggilnya Tado Jadi nanti sama Bang Tado Akan dijelaskan seperti apa Kualitas dari headset ini Jadi suaranya ya Karena kan kalau unboxing udah sama gue Nanti dia akan bawa review dari Headset ini seperti apa Dan juga teman-teman Kita bakal Live streaming di Facebook Jadi buat teman-teman nih Yang ingin ngeliat performa dari headset ini Juga nanti bakal kita pake Di saat live streaming Yang live streaming nanti tuh Kebetulan Bang Tado Yang nanti teman-teman bisa ngeliat lah Bang Tado menggunakan headset ini seperti apa Nanti dia pasti akan menjelaskannya Cuman untuk buat review detailnya Tetap akan kita upload di Facebook Sorry, Youtube So teman-teman Seperti itu video dari gue Jangan lupa Kalau kalian menyukai video ini Klik jempol ke atas Kalau kalian nggak suka Yaudah Klik jempol ke bawah aja Tapi dua kali Ya, biar makin berasa Nggak sukanya Dan jangan lupa Untuk teman-teman Untuk menuliskan Komentar kalian Di kolom komentar Sampaikan pendapat kalian Tentang headset ini Apakah ini headset yang menarik Atau enggak Buat kalian yang udah pernah Silahkan tulis pengalaman kalian Dan jangan lupa juga Kalian untuk Share video ini Keseluruh media Melalui Social media kalian Oke Agar kami semua Bahagia Dan Please Bantuannya juga Buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe channel ini Agar channel ini semakin terkembang Dan dapat memberikan informasi yang menarik Untuk kalian semua Itu aja dari gua Kari Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax